Telepon, gimana kabarnya? Alhamdulillah Saya tawarkan juga Ada yang bisa dibantu enggak? Saya harus ngapain nih? Matanya enggak, cuma itu aja sih Apa namanya, ya untuk bayar Telepon di sana, karena harus bayar Untuk ngelepon, jadi per menitnya itu harus Dibayar Dan gantian sama orang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masa al-akhir, selamat sore semuanya Jumpa lagi bareng saya dari Binturat Alhamdulillah hari ini kita lagi ada di ta'if Dan ditemani bareng Fafahasan Family Assalamualaikum para subscribernya Dai Iday Gimana nih? Alhamdulillah Nah, disini kita Ngobrol bareng ya tentang Sahabat Kacong dan juga Hisham Karena banyak sekali subscriber dari Kita semua yang terus bertanya Apa kabarnya? Sudah beberapa bulan Mungkin mau dekat setahun Karena waktu itu Bulan puasa, kalau enggak salah Bulan puasa Dan sekarang sudah mau dekat Bulan puasa lagi Tapi kemarin dengar-dengar Kita dapat kabar Dari sahabat Kacong Alhamdulillah sih Sudah ada kelepon Iya ke saya juga Dan juga ke Mata Pasa Boleh diceritakan dong Sekarang keadaannya seperti apa? Sebenarnya keadaan Kacong itu Di sana Ya dibilang sehat-sehat Yang namanya di penjara Ya mungkin di Sumesi ya Jadi seperti makanan Seperti tempat tidur Ya mungkin disitu kurang layak Tapi kalau di Arab Saudi Alhamdulillah maksudnya Kalau keraparan ya mungkin enggak juga Enggak Karena tidak bebas Dan tidak seperti di tempat kita Di rumah-rumah lah Pasti beda Ya sih Dan penting kemarin Saya udah seneng banget juga Dapat telepon tuh Katanya Gimana kabarnya Alhamdulillah Terus Sampai mana proses Sekarang Karena yang saya dengar juga Kalau Hisham kan udah Pulang ke Indonesia ya Iya Hisham udah Bersama kakaknya Di Kalimantan Dan Oh di Kalimantan Iya Karena dia Berasal dari Kalimantan Ibunya Nah yang jadi pertanyaan Kok sampai saat ini Sahabat Kacong masih tetap Di penjara Itu juga yang menyedihkan Bagi kita ya Sampai saat ini Sedangkan Hisham sudah dipulangkan Tapi sahabat Kacong masih di penjara Kalau Hisham itu Berapa bulan waktu itu Yang pulang atau Ya di penjaranya Kalau Hisham sebenarnya Tidak di penjara Cuman dikasih Ditaruh di Darala Hitam Jadi ada khusus Untuk anak-anak Iya Khusus anak-anak Yang untuk yatim piatu Selang beberapa bulan Itu oleh safarah Diambil Terus dirawat di KJRI Di tempat penangkuan Kan ada juga Di penangkuan Untuk anak yatim juga Jadi Sesudah itu Sambil proses Maksudnya dari waktu dekat Insya Allah Seperti ini Karena saya berhubung Apa Telepon langsung ya Ngobrol langsung Bersama sahabat Kacong Karena kemarin Saya sempat ngurus Sahabat Kacong Dengan orang Arab Saudi Jadi Sahabat Kacong Minta tolong Karena di situ Ada tebusan Kalau orang Indonesia Seperti saya Mungkin tidak bisa menolong Kecuali orang Arab Jadi saya mencoba Untuk membantu Sahabat Kacong Dengan orang Arab Yang saya tahu Tadinya dia itu Kerja di Kepolisian Sesudah itu Karena harus bayar Denda Seperti itu Jadi ya Kita kerjakan saja Seperti persyaratan Yang diminta oleh Sahabat Kacong Sesudah itu Selesai semua Kita bayar Prosesnya semua Ternyata disitu Ada hambatan Karena sahabat Kacong itu KTP-nya Tawidoma Itu Sudah dibalak Sama majikannya Karena Kita langsung hubungi Majikannya Majikan Kacong sendiri Yang pertama Yang ngebalak Kita minta tolong Untuk dibuka Tapi majikannya Tidak mau Tidak mau Membuka balaknya Katanya Biarin mereka pulang Untuk apa Saya Mengeluarkan uang Sedangkan Kacong Sudah hampir Dua tahun Keluar dari saya Seperti itu Dan dia Kenapa kabur Seperti itu Makanya dibalak Nah itu sih yang susah Untuk Seorang ilegal disini Iya Jadi Ya kalau sudah dibalak Ya itu Asumsi dari Kabur itu Tetapi Ada gak sih Kemungkinan Untuk bisa bebas Kerja Kembali Kembali Nah kemarin kan Saya telpon juga Sama sahabat Kacong Kenapa dek Kamu itu Kalau saya telpon Tidak Teman sahabat Kacong Yang telpon ke saya Karena Gak ada HP Gak ada HP Kata sahabat Kacong Kata saya Kata sahabat Kacong Kenapa dek Sampian gak mau Dipulangkan ke Indonesia Karena saya dengar Ada berita ya Katanya Sahabat Kacong itu Oleh KJRI Mau dibantu Untuk keluar Untuk pulang Tapi sahabat Kacong Mengharuskan Keluarnya Di Arab Saudi Tidak mau pulang Ke Indonesia Jadi kemarin Saya tanya langsung Ke Kacong Gimana dek Kok kamu gak mau Dipulangkan ke Indonesia Kalau itu Memang lebih baik Untuk kamu Lebih cepat Kata siapa Saya bilang seperti itu Saya itu Sebelum besok Saya mau dibulangkan Hari ini ke Indonesia Kata si Kacong Seandainya Ada orang KJRI Datang menanyakan Keadaan saya Saya sangat Berterima kasih Kata si Kacong Karena Sampai saat ini Belum ada KJRI Yang menanyakan saya Dan saya Tidak pernah Menemukan Ada kabar Dari orang Di dalam penjara itu Kalau ada orang KJRI Mau Ngejenguk Si Kacong Jadi bingung nih Maksudnya Tadi kan Kapa Hasan bilang Bahwa Kalau misalkan Mau pulang ke Indonesia Insya Allah Langsung bisa Langsung bisa Tapi sahabat Kacong Pengen tetap disini Disini Dan dari KJRI Sebenarnya Sudah ada bantuan Atau belum Kok bilang Nah Disitu Ternyata Kata si Kacong Tidak pernah ada Orang KJRI Yang datang Membahas tentang Kacong Tidak pernah ada Ada panggilan Kalau si Kacong Sebenarnya Sudah ada itu Tidak laporan Dari teman-teman kita Di KJRI Bahwa Kacong saat ini Seperti ini Di sana Pengen dibantu Kalau dari saya Saya tidak pernah Melaporkan Atau teman-teman yang lain Tetapi Waktu si Hisam ada Istrinya Si Kacong sendiri Dipanggil oleh KJRI Bahkan Sampai ditemani Oleh teman saya Itu Yang Anaknya Hafal Al-Quran Itu Nah Ditemani sama Orang dalam juga sih Sudah dekat sama Orang KJRI Diurus Ditanyakan Tapi Berhenti disitu saja Tidak ada proses Cuma Didaptakan Atau ditulis Nah Ditulis Ditanya istrinya Kalau si Kacong pulang Kamu mau ikut pulang Apa tidak Karena kalau pulang Kacong Pulang Hisam Nanti akan bareng Bersama Si istri Si Hisam Si Kacong Tapi disitu Saya tanyakan Ke si Kacong Tidak ada Tidak ada kabar Dari KJRI Atau KJRI Ngetesuk Atau perdampingan Dari KJRI Sebenarnya Gimana ya Berarti Yang kita harapkan Atau yang mungkin Sahabat Kacong Saya harapkan juga Ada dong Orang KJRI Yang datang ke sana Mudah-mudahan saja Tapi Dulu saya Pernah Kacong itu Menelpon saya Katanya Hari ini Saya ada sidang Mbak Nah disitu Kacong butuh Pendamping Tapi si pendamping Dari KJRI Tidak datang Kata si Kacong Ini Mbak Pendampingnya Tidak datang Makanya saya Ditunda 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 Seperti itu Sidangnya Sampai Aduh ya Makasihan juga Sudah Bulan berbulan Dan mungkin Itu yang menjadi Hambatan Nah itu yang jadi Hambatan Jadi kata si Kacong itu Sebenarnya Mbak Kalau ada Intinya pendamping saya Yang benar-benar Berusaha Untuk Membantu Mungkin cepat Karena masalah si Kacong ini Tidak terlalu berat Dan karena juga Menurut saya sih Kurang adil ya Iya sih Kok bisa Apa ya Kan itu Kayak dua orang ya Dua kasus Kasus-kasus Misalnya kasus Hisham Disitu status Kacong sendiri Menolong Hisham Iya Kenapa Kacong dipenjarakun Karena Salah paham sih sebenarnya ya Kena kasus Ya itu dia Gara-gara Hisham Yang tanpa Orang tua Nah Karena memang Ya salahnya Kacong Ya Dibilang salah-salah Ya kalau melihat Dari peraturan Dari peraturan yang di Saudi Tapi kalau dibilang benar Dibilang kemanusiaan Kemanusiaan Ya udah biasa Emang dia menolong Dan Ya mana ada sih Di kita ya Kalau misalkan melihat itu Ada anak yang tanpa orang tua Ya jarang lah Oh mau diurus sampai gitu Dan karena memang Sudah diamanakan oleh Armaghum ibunya Jadi dia itu Menjalankan amanah Dari seorang ibu Dan 100 kacong pun Yang sebagai Sebagai TKI Yang ilegal waktu itu ya Jadi Ya kalau menurut Hukum di Arab Sudah ini memang Salahnya disitu Yang menjadi hambatan juga Dan sampai sekarang juga Istrinya masih Sering telpon Alhamdulillah ya Kalau misalkan konek Maksudnya Kabar Atau Teleponan Masih Masih ada Kabar dari istrinya Minta bantuan Tapi sekarang Lagi proses Majikan yang Terja Yang waktu Si kacong Terjadi Merkam Sekarang Beliau yang Memproses Benar Kemarin Kemarin Sempat Saya juga Nerima Telepon Dari Sahabat Kacong Sendiri Tapi itu Jadwal Cuman ada Jadwalnya Makanya Bingung Saya bilang Beneran Sahabat Kacong Karena nomornya Nomor rumah Terus Terus Jadi Angkat Penasaran Angkat Saja Ternyata Sahabat Kacong Telepon Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Saya Tawarkan Juga Ada Yang Bisa Dibantu Nggak Saya Harus Ngapain Nggak Cuman Itu Sih Apa Namanya Ya Untuk Banyak Telepon Disana Harus Bayar Untuk Nelfon Jadi Permenit Itu Harus Dibayar Dan Gantian Sama Orang Lain Terus Mau Bikin Konten Nggak Nah Nawarin Juga Boleh Saya Bilang Tapi Jam 8 Pagi Ya Eh Nggak Ada Nelfon Nelfon Jam 10 Ya Susah Sih Karena Disini Di penjara Saudi Yang Nggak Boleh Megang Hp Senang Karena Harus Telepon Duduk Dan Waktunya Terjangkau Tapi Senang Waktu Itu Akhirnya Lega Berapa Kali Dua Kali Alhamdulillah Lega Ada Telepon Yang Dulu Udah Nggak Tahu Berapa Bulan Nggak Ada Kabar Semenjak Semenjak Sana Udah Nggak Ada Kabar Tapi Setelah Ada Kabar Ya Kabar Menanyakan Tentang Sahabat Kacong Dan Mungkin Ada Kebaikan Hati Juga Dari KJRI Ini Permohonan Apa Dari Kita Dan Juga Ini Salam Dari Sahabat Kacong Kalau Bisa Tolonglah Dibantu Untuk Sahabat Kacong Karena Anak Dan Istrinya Kasian Ada Disini Dan Kasusnya Masa Nggak Selesai Selesai Itu Saya Heran Berbulan Sedangkan Hisam Sudah Di Indonesia Dan Ini Bukan Kasus Penguruhan Tapi Saya Yakin Kalau KJRI Menangani Insya Allah Masih Bisa Insya Allah Karena Siapa Lagi Untuk Mengadu Untuk Meminta Tolong Kalau Bukan KJRI Dan Siapa Lagi Yang Menolong Kita Kalau Bukan KJRI Mudah Mudah Didengar Karena Saya Tahu Dari Biar KJRI Sudah Banyak Menolong Karena Kita Kawasan KJRI Udah Banyak Bahwa Yang TKW Gaji-gaji Apa Apa Siksa Sudah Sering Terjadi Dan Insya Allah Kasus Ini Dibilang Kecil Lumayan Dibilang Besar Insya Allah Bisa Tertangani Amin Kalau Ya Itu Aja Si Pokoknya Kita Alhamdulillah Bahwa Udah Dapat Kabar Telepon Dari Sahabat Kacong Bahwa Sahabat Kacong Sampai Saat Ini Pun Like Back Saja Itu Yang Kita Harapkan Itu Aja Sih Ya Udah Terima Kasih Artuh Buat Semuanya Dan Buat Patah Hasan Udah Menemani Ngobrol Kita Dengar Ini Sahabat 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 Mohon Doanya Mudah Mudah Selesai Segera Bebas Terutama Si Yang Diharakan Sahabat Sahabat Bacong Mungkin Pengen Bebas Disini Kalau Itu Yang Kalau Itu Bisa Insya Allah Tapi Kalau Engga Yang Terbaik Kalau Memang Prosesnya Lebih Cepat Untuk Pulang Ke Indonesia Lebih Baik Ke Indonesia Jangan Sampai Terkatung Di Jangan Ngapain Gitu Penghasilan Gak Apa Segitu Sih Sekali Lagi Terima kasih Buat Semuanya Saya Dabit Amir Dan Saya Fafas Family Masjadallah 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 Kembali Tuhan Sekarang